Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau masak terong balado ya jadi ini masaknya lebih sehat karena kita masaknya tanpa minyak jadi sebisa mungkin kurangi minyak mengkonsumsi minyak bumbu-bumbu ini pakai itu seperti biasa ya ini ada bawang merah ini karena bawang merahnya kecil-kecil aku pakai 10 terus ini ada bawang putih empat terasi sedikit aja tomat satu cabai rawitnya lima sama cabai merahnya 10 ini semua kita haluskan ini terongnya ada dua ya ya ini bisa besar sekarang aku potong-potong jadi ini masaknya enggak pakai minyak ya jadi pertama kita tuang dulu bumbu halusnya sini ke wajan terus ini kita kasih air sekitar 100 ml ini kita masak sampai ininya mendidih ya jadi bumbu-bumbunya biar sampai matang dulu ya 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 jadi ini kita biarkan sampai agak mengering dulu ya biar bumbunya tidak langsung ini sudah mengering ya airnya sekarang aku masukkan terongnya terus aku kasih air lagi sekitar 100 ml ini kita biarkan sampai mendidih lagi dan airnya mengering sekarang aku kasih garam terus ini kita balik terus kita kasih air lagi sekitar 50 ml jadi ngasih airnya memang sedikit-sedikit ya tidak langsung sekaligus ini kita tunggu sampai mateng terongnya kayak matengnya udah agak benek gitu karena kalau masak terong masih keras itu tidak enak ini sudah mulai kering ya sekarang aku angkat ini juga sudah mateng asinnya sudah pas ini aku tidak pakai gula ya jadi aku itu kalau masak memang minyaknya dikurangin dan tanpa gula kalau pun pakai gula pakai gula airnya jadi ini walaupun masaknya tanpa minyak tapi tetap enak ya jadi kalau masak yang bisa tanpa minyak ya kita masaknya tanpa minyak kecuali memang masaknya memang harus pakai minyak ya pakai minyak biasanya aku pakai minyak kelapa atau minyak jaitun oke teman-teman sampai disini videonya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati